Selanjutnya kita akan membuat pola dasar celana pendek wanita dengan ukuran 1 banding seperempat Ukuran yang diperlukan 1. Panjang celana kita ukur dari pinggang Panjang 45 cm 2. Lingkah pinggang 68 cm 3. Lingkar pinggul 96 cm Pada saat kita mengukur lingkar pinggul kita beri kelebihan 6 cm 4. Lingkar pesak atau selangkang diukur dari pinggang bagian depan sampai pinggang bagian belakang 66 cm 5. Lingkar paha ini juga diberi kelebihan sekira-kira 8-10 cm Jadi 64 cm 6. Lingkar lutut sesuai dengan panjang celana yang akan dibuat Kita juga beri kelebihan jadi 56 cm Sekarang kita buat pola dasar bagian depan Pertama buat garis horizontal A, B, C, D, dan E Ini garis A Garis A ke B 3 cm Atau sesuaikan dengan lebar pan pinggang Garis A ke C Sepertiga lingkar pesak tambah 6 cm Garis A ke D Panjang celana Garis C ke E Naik 8 cm Sebelumnya kita beri garis bantu di sebelah kiri Menentukan besar paha atau garis C C ke F Setengah lingkar paha Kurang 3 cm Jadi 29 cm F ke G Ke kiri 4 cm Setengah C ke G Kita sebut H Menentukan besar pinggang Atau garis B B ke J B ke J Sama dengan C ke H J ke K Sama dengan C ke L K ke L Seperempat lingkar pinggang Titik J Sebagai titik terahnya L aksen L aksen Turun 1 cm Hubungkan E E K L aksen G Lalu bentuk ke F Menentukan besar lutut Atau garis D D ke M D ke M Sama dengan C ke H Kemudian hubungkan garis penolong Dari J ke M M ke N M ke N Ke kanan 1 cm O ke P Setengah lingkar lutut Titik N Sebagai titik tengahnya Jadi O ke N Sama dengan N ke P Seperempat lingkar lutut Sama dengan 14 cm Titik P Turun 1,5 cm Lalu hubungkan Titik E O P Dan F Untuk bukaan kantong Dari K Ke kanan 4 cm Dan ke bawah 12 cm Untuk bagian dalam kantong 8 cm Kali 21 cm Untuk bagian pinggul Gunakan penggaris pinggul Untuk pola bagian depan Kita tebalkan Dengan pinsil warna merah Untuk murah Ng zeros Kali Kem Kali 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 selamat menikmati sekarang kita buat pola dasar bagian belakang kita ziplak pola bagian depan seperti ini kita tempelkan pada garis B yang telah kita buat A ke B 3 cm selanjutnya dari titik L aksen ke kiri 3 cm kita sebut Ki kita tarik garis dari Ki ke E Ki ke Ki aksen naik 2,5 cm kemudian Ki aksen ke R 1,4 lingkar pinggang tambah 3 cm untuk kupnat jadi 20 cm untuk bagian paha C ke C aksen sama dengan F ke F aksen 3 cm O ke O aksen sama dengan P ke P aksen 2 cm kita hubungkan R C aksen O aksen P aksen F aksen ke garis E kita lengkungkan F aksen ke E kita lengkungkan untuk bagian kupnat belakang setengah R ke Ki aksen dan kita sebut S lalu buat tegak lurus 10 cm dari S 1,5 cm ke kiri 1,5 cm ke kanan lalu kita buat garis kupnat untuk pola bagian belakang kita tebalkan dengan pinsil warna biru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk pelapi selting untuk pelapi selting 4 cm x 20 cm untuk GB 8 cm x 20 cm untuk GHでorter 8 cm x 20 cm untuk setengah Untuk ban pinggang pakai pola pada garis A dan B Untuk pembuatan celana dengan pola ini bisa dilihat di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Supaya saya lebih semangat lagi Sekian, terima kasih Bye bye